Cowok lah, alasan nih? Cowok lah yang sangat buka Dia juga sama lelaki lo Nggak, dia punya pacar, punya tunangan Tapi dia di belakang gue ngehalin cewek Dan itu tuh emang pure Dan cowoknya itu bu Lexis Jangan-jangan depan nama lah Nggak, sekarang udah nipang, emang udah nipang Dia jelas, dia denial aja Nggak, dia dujirin Sekarang gini, jujir banget Lucky, lucky, lucky me Lucky, lucky, lucky me I'm one, got a time Lucky, lucky, lucky me Lucky, lucky, lucky I won't lift the door hit when I leave Hai, Assalamualaikum Balik lagi di channel Nami's Turis Saya Bella Haski, kali ini lagi gak sendirian Teman-teman gue binda dari Azeg Ada siapa bu? Sebelah kanan-teman Dari sebelah kiri saya ada Dua Endah Puster ini Kita lagi collab ya sebenernya, terus udah gitu hujan Collaps Collaps Karena lagi hujan, jadi kita... Horus Karena lagi hujan, kita jadi mau membicarakan sesuatu yang ringan-ringan aja Iya Itu apa tuh yang mau dibicarakan adalah Di backstabbing sama temen Itu ringan? Backstabbing dari belakang gitu Oh iya, jadi backstabbing itu maksudnya kamu tuh dikhianati Itu dikhianati sama temen Nah kira-kira nih ya Maksudnya kita nih harusnya Tadi kan ada yang belum ya katanya Belum menang di backstab Udah, baru ingat, baru ingat Gak ada baik, aku terlalu lempang Dia berangin Dia gak peduli Jangan-jangan dia walau gak sadar Jadi maksudnya selama hidupnya kita pasti pernah tuh punya temen Kita mempercayai seseorang yang ternyata orang itu di belakang kita Mengkhianati kita Entah mungkin dia ngomongin jelek, atau bikin gosip Atau ya melakukan sesuatu yang merugikan kita Nah itu kan rata-rata harusnya kita sudah pernah ya semua ya Nah kira-kira... Sering Kira-kira nih ya Kalau kalian ini yang paling berkesan Ketika itu terjadi Maksudnya ketika pernah pernah di backstab doang semuanya Iya Nah kira-kira waktu di backstab itu Apa yang dirasain? Ini dari mana dulu nih? Dari aku Kalau aku pas zaman kerja sih Kerjaan yang terakhir, kayaknya udah pada tau juga sih Udah ada video khusus ya Udah ada video khusus gitu Kenapa aku resign? Intinya sih Itu atasan ku sendiri Atasan ku langsung Yang dimana dia menyuruh Menyuruh ya Enggak mengajak diskusi Tapi dia nyuruh aku ngerjain kerjaannya dia Untuk handle beberapa negara Padahal aku tuh kerja untuk perwakilan Jakarta aja Tapi aku disuruh handle kerjaan beberapa negara Sudah ku handle, udah ku ini, itu, ini, itu Udah bikin Udah bikin Udah bikin ini, itu, ini, itu Ternyata diklaim itu kerjaannya dia Wow Diklaim kerjaannya dia Terus dia present Lalu saat ditanya sama yang level atasannya lagi Dia bilang bahwa ibaratnya tuh Dari perkataannya dia, aku ga merjain apa-apa Wow, oke Jadi kesannya kayak aku dengan wajahku yang bocah Memang aku dalam pekerjaan pun bocah Salah Dibilangnya Aku dengan muka bocah Dalam pekerjaan pun aku bocah Oh, oke, oke, oke Dan jadi pekerjaanku pun Yang di Jakarta kayak ga dianggap gitu Jadi aku sudah mengerjakan Tapi dibilang, ngapain sih dikerjain gitu Dia ngomongnya, udah lah lu ga usah ngerjain Tapi pas diketemu lagi sama atasannya Nggak, dia tuh ga merjain apa-apa gitu Nah, gitu loh Wah, itu sakitnya Kayak ada yang ngeganjel di tenggorokan gitu loh Oke Karena posisinya saat itu aku lagi Bukuk lo! Gila ngajem sih, bener ga? Aku pengen kayak gitu Ya bener-bener Tapi semuanya tuh kayak bilang Jangan udah tahan Karena untuk mendapatkan posisi lo saat itu tuh Lo harusnya bersyukur bisa di posisi itu gitu loh Karena sekali ini tuh bilang kayak gitu Ya gitu loh Lo harusnya bersyukur udah di posisi itu Jadi lo ga boleh kesalah apa-apa Mungkin memang ya Memang sudah seharusnya atasan seperti itu Oh, jadi mereka malah menyuruhmu untuk Bertahan Menerima Jadi kayak ada yang ngeganjel di sini Pengen nangis tapi ga bisa gimana sih rasanya Oke, oke, udah Terus kepikiran di saat itu juga Udah gua ga bisa nih kalo gua lanjut, gua kayaknya bakal gila nih Terus akhirnya resign tapi ga bilang ke suami Jadi curhat ke satu orang yang alhamdulillahnya dapet yang tepat Oke Dimana orang itu bilang, Ri, lu mau resign ataupun lanjut Gua tetep bangga jadi temen lu Mata lu ga bangga sama diri sendiri? Itu temen! Itu temenku Itu temenku Gara-gara omongan itu, aku bilang langsung Oke, besok gua balik ke Jakarta, gua resign Oh, oke Langsung balik ke Jakarta bilang suami, besokannya resign Oke Gua telang Begitu Yaitulah temen Em Kalo kamu bagaimana ceritanya? Kalo gue, gua sih bukan lebih rasa di back step Maksudnya ditusuk dari belakang Tapi masalah perlakihan udah sering ya sis Diambil Tapi ujung-ujungnya laki sama gue Oh oke Yang itu mah udah lah ya Tapi yang gue lagi merasain banget Karena itu kan masalahnya kayak ditusuk gitu kan Kayak adik gue sendiri gitu Dia ngomong Di depan kita manis Di depan kita manis Di depan keluarga gue manis Tapi ketika anaknya Anaknya kan ada yang sumuran sama adik gue Atau sumuran sama gue Itu dilarangin sama kita Lu jadi apa? Karena sekarang saking begaculannya Oh Di depan kita manis Dia tuh kayak Angel Dulu sering dibantu Sering dibantu sama ibu gue Yang kayak gitu-gitu Pokoknya dulu lah ya kan Tapi ketika Anak-anak udah dewasa Terus emang Keluarga gue ini Paling begaculan Jadinya kayak gitu Eh Emang karena ya Jadi gue gak tau Tahun ini itu Dari tahun kemarin itu Karena itu berlaku Orang-orang yang Nyakitin Yang Gituin keluarga gue Tentu gue Dia tuh Dibayar Kontan Ya berarti mendapat ganjarannya ya Nah Waktu Ketika tau di backstep itu Rasanya apa yang dirasain? Nyeri Nyeri Mal bisa diluparan Sakit Itu kalo misalnya sekarang Mungkin bisa diobatin Pake minyak kutus-kutus Ya Apapun Kutus-kutus Kutus-kutus Ya Tapi Tapi gue sih selalu yakin Jangankan dia gitu sama temen laki gue pun Jadi dia tuh manis banget di depan gue Tapi ternyata dia tuh gak suka Sama gue Oke Alasannya? Cowok lah yang sangat lu Alasannya? Tidak suka sama laki lu Enggak Dia punya pacar Dia punya punya tunangan Tapi dia di belakang gue Ngemaling cewek Dan itu tuh emang Pure Dia ngakuin Dia ngomong ke cewek Itu cewek yang ngomong sendiri ke gue Kalau lakinya tuh gak suka senungan Oh oke Terus gue tanya ya emang bener Oke Iya emang bener Tapi maksudnya gini loh ya Lu jangan manis-manis di depan gue Tapi salah gue tuh apa? Gue padahal gak punya salah Karena Dia jealous Oh Karena dia jealous Pas dengan lakinya Setelah sama gue Temennya tuh diambil Begitu kan Dia ditasin ke gue Dan itu Dia ngomongin Itu cewek Ke laki gue Jodor-jodorin Suka Suka Itu bener Dan 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 cowoknya itu Bu Lexis Oh Jalan-jalan depen nama laki lu Jalan-jalan depen nama laki lu Sekarang udah nih kalah Emang udah nih kayak Ini kayaknya dia denial aja Engga Dia dujir Sekarang gini Gincir banget Gitu Engga tapi emang enang Jadi gue ngerti gitu loh Jadi dia itu suka banget sama nyatarti Kayak gitu Terus tiba-tiba Tadi gue kemarin sama gue Udah Tadinya dia mau ke Singapur Karena dulu kan gue tinggal disini lah Gue lebih sering kesini Dibandingin ke Singapur Terus dia nyatarti bareng Ini bareng Kayak temen main bareng Dia cemburu temennya di hampir Terus dia tuh mau laki gue ini Dapet cewek tuh Di sana juga Biar apa? Biar tetep disana Biar tetep bareng Tentep disana Tentep disana Udah gitu Udah ternyata Naku ngeringkan ya Nah ini kira-kira gini nih Kalau misalnya kalian ya Kan ibaratnya udah pernah di backstep Apakah ini mempengaruhi kalian Untuk mempercayai orang baru Apakah ketika berteman Setelah itu langsung kayak Takut-takut Atau gimana Atau gimana Atau gimana Percaya feeling lagi Karena dulu tuh Pas mau kerja itu Feelingnya gak enak Terus Pokoknya Pasti ada jawaban Kenapa Ya walaupun gak ada alasannya Tapi pasti bakalan ada jawaban Kenapa feelingnya gak enak gitu Jadi sekarang Kalau berteman tuh Kecahaya feeling Misalnya Ngaruh banget Ngaruh banget Ngaruh banget Ngaruh banget Kayak misalnya nih Gue ketemu Enda Beli gue gak enak Besok gue gak bakalan Teman-teman kayak gitu Sekarang kayak gitu Tapi itu tadi dikasih petek sih Tapi tadi aku kasih Kamu petek Berarti aku petek Kita dikasih sambel tadi Pokoknya Sempertenasi Terus Kalau kamu gimana Kalau gue sih Itu kejadian banget ke diri gue Baru-baru ini Jadi Dia tuh suka Contact gue Terus Kenapa sih gak pernah ngajak Kenapa sih gak pernah ngajak Karena gue kurang serak sama dia Terus ada lagi Satu lagi temen gue Padahal baru benar Gue langsung deket Maka cerita Semua dia itu Bukan tipikal orang Yang bisa Ngomongin orang lain Ke orang lain Maksudnya gak begitu deket Gitu kan Atau dia bisa curhat Dengan masalahnya dia Ke orang lain Dan itu Dapet pas Ketika gue pindah Ke Dubai Itu tuh Berasa banget Jadi yang Gue gak suka sama orang Oh pasti ada sesuatu Dan itu kejadian Secara berturut-turut Jadi Bulan kemarin itu Dari awal bulan Sampai akhir bulan itu Gue kejadian Dengan orang-orang yang berbeda Yang gue kurang serak Oke Itu tuh jadi kayak Oh kayak gini Oh iya emang bener ya Pantesan ya Oh pantesan ya Jadi sekarang gue lagi Percaya feeling juga Iya betul Nah terus kira-kira nih Saran kalian nih Untuk orang-orang Pastinya sudah pernah mengalami Backstabbing Dimana caranya Supaya tidak Terulang lagi Menjadi korban Dikinati oleh teman Kalau Untuk Jadi korban Itu gak bisa dihindari Karena permasalahannya Itu bukan dari diri loh Bukan kita yang mau juga Enggak Bukan permasalahan dari diri loh Itu permasalahannya dia Oke Betul Tapi kalau kata gue Caranya Dapet Lagi Kalau sekarang gue Ikhlasin aja Oke Gue sih tipikalnya kayak gitu Gue ikhlasin Udah biar aja orang kayak gitu Maksudnya gue harus Ngebales lagi Karena kan orang jahat Ngapain lu bales lagi dengan jahat Emang Sakit hati Ya gak sih Tapi Sekarang apa yang lu bisa bual Lu mau nangis Orang yang menjahatin lu Peduli Enggak Malah dia happy Bener gak? Betul Ya sekarang apa yang nguritin Ya udah Udah biar aja Gue sih percaya dengan karma Karma cepat terlapetnya Termasih Dan lu Kalau lu dijajah Misalkan kayak gitu kan Itu kan namanya dijajah Bener gak? Disakitin Lo improve dengan Oh iya Gue ini bisa lebih baik Lo tanpa dia Oh iya Hidup gue ini masih Lebih panjang Gue ngapain mikirin orang itu? Belum tentu orang itu mikirin buruk Oke Oke Biar gak di backstabbing lagi tuh Ya Iya Gue percaya feeling sih Jadi kalo feelingnya udah gak enak Walaupun belum kejadian Hindari Udah gitu Oh jadi percaya intuisi ya? Iya Karena percaya banget deh Intuisi tuh emang kayak Kita tuh dianugrahi sama intuisi Tapi kayak banyak orang yang Tidak mendengarkan intuisinya Jadi kayak Sebenernya tuh kayak Kita tuh udah tau ketika ketemu orang Ini orang baik atau engga Iya Kita tidak bisa memilih untuk Siapa yang jadi teman kita Untuk Biar dia berperlakuan Apa dengan kita Tapi Kita bisa memilih untuk Siapa kita mau berteman Iya kok Bener Jadi memang kayaknya Kita harus pintar-pintar dalam memilih ya? Iya Bener banget Terus kalo misalnya berteman juga Kalo misalnya udah Klop sama sesuatu Yaudah itu aja Keep circle-nya Biar positif Karena takutnya kalo misalnya udah kayak gitu Yang toxic itu Belum tentu orang lain juga Tapi bisa jadi dari Diri kita sendiri Iya Betul-betul Dan selalu ingat Ada yang lain Setelah 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 Gue sih percaya kalo misalkan Setiap lu Dapat ujian Itu kan termasuk ujian ya Pasti ada yang banyak Kayak Riri Dapat ujian kayak gitu Akhirnya sekarang full time job Jauh Jauh lebih baik Ya kan Dan alhamdulillah Dengan adanya kayak gitu Gue tuh lebih tough Lebih kuat Jadi kalo misalkan ada orang yang kayak gitu Itu jadinya yaudah gitu Jadi tuh percaya aja Setiap netizen tuh gak ada apa-apanya Dibatih dengan hal gitu Jadi kayak Kayak ini tuh pasti ada hikmahnya gitu ya Oh iya Pasti Jadi kayak orang ujian Kayak orang sekolah Mau naik kelas Itu kan pasti kan ada ujian Oke Gue sih percaya aja dong Kalo lulus Biar pasti naik kelas lagi Kalo engga ya Stay Oke pertanyaan terakhir Kira-kira buat orang yang pernah backstabbing Ini cuma pertanyaan yes Atau yes or no question ya Kalo misalnya orang yang backstabbing itu Yang dulu backstabbing kalian itu Kalian masih temenan atau engga sekarang? Masih Masih? Kamu masih? Engga Oke Gue sih masih Jadi gue tuh kalo dulu Udah biar aja orang itu jahat ya gitu Tapi Ya udah Gue gak baik itu tipikalnya Oke Berarti kamu tipe nya kayak masih temenan Kalo aku engga Kalo aku tipe yang frontal Jadi kalo aku gak suka Aku bakal tunduk poin bilang Kayaknya gue gak suka sama lo Stay away Gitu Tapi tergambung orangnya juga sih Ada yang masih Maaf nih ya Ada yang masih Terus ada yang gue Cut Bener-bener cut Kalo itu udah toxic banget Jadi gue biasanya tuh ada Satu, dua, tiga gitu Kalo sekali oke lah Abis itu gue matot Oke lah gitu Ada SP nya gitu Oh iya Sumpah Gue i try Terus kalo misalkan ada orang yang nyokin gue I try Mungkin dia lagi sibuk Mungkin dia gak mau Ya udah ngambil posisi Di posisi dianya Gue gak mau Gue terlalu negative Inting Terlalu Gegabah Kasarnya gitu Gue gak bisa Jadi gue harus satu, dua, tiga Kalo tiga udah engga Udah K block Done Gue gitu Tapi sakarnya gitu Gue bener Gue bener-bener gak mau ngomong Gue bener-bener gak mau berteman lagi sama dia Gue gak mau kenal Bahkan kalo di depan mata gue Itu gue gak peduli Wah Berarti kalo gue langsung gitu tuh Langsung gitu Kalo dia ada stepnya Kalo dia langsung Langsung gitu Bye Bye Nah by the way Thank you banget ya Atas kedatangannya Dua orang ini sudah memberikan tentang Kuliah singkat soal backstab Like video ini Kalo kamu suka dengan video ini Terus juga share juga Mana tau ada temen-temen yang perlu nonton video ini Betul Jangan lupa subscribe channel ini Untuk update tips video setiap minggunya Subscribe ke channel diri juga Rie Rittles Sama Duit yang dapus para ini Sampai jumpa dalam video berikutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye